Ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun, terkenal asetnya tidak lagi terhitung. Satu hari pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan, terjadilah dialog. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, Pak, umur Bapak berapa tahun? Umur saya, iya, paling sekitar 7 tahun. Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak Bapak berapa orang? Satu. Satu saja? Satu saja. Harta Bapak berapa banyak? Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta rupiah saja. Teman wartawan berkata, Pak, kenapa Bapak berdosta? Bapak orang terkenal, pengusaha besar, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun, kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak pun banyak, kenapa cuma bilang 1? Harta Bapak, aset sudah tidak ternilai, kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja? Senyum agak getir, sang pengusaha menjawab, Kau benar nak, umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis kelabu warnanya, penuh dosa dan keingkaran. Saya katakan umur saya coba 7 tahun. Anak, kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari sekian banyak anak ini, rasanya cuma satu. Yang akan jadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus anak saya itu. Oh gitu tuh. Iya. Mengenai harta pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah sulit dihitung lah. Fabrik di mana-mana, di tiap bank hampir ada deposito saya. Tapi dari sekian banyak harta itu yang saya ingat, baru sekitar 10 sampai 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu. Dan itu yang akan jadi milik saya yang sebenarnya. Yang akan saya bawa menghadap Allah. Saya bawa ke alam kubur. Yang lain akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya. Jangan-jangan orang tua tadi adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua tadi. Tapi yang pasti, jangan sampai lah kita seperti orang tua tadi itu. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang punya nilai di sisi Allah. Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada kita, berapa yang akan jadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah. Dan dari sekian banyak harta kita, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya akan jadi milik kita yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton.